Halo Beti, kalau lihat para dimsum, ngantri buat disim dan bebek bergelantungan gini, auto mau lahap semuanya deh karena kenikmatan para dimsum dan rose duck home matter. Udah sopasti gak ada lawan deh. 1, 2, 6 dimsum dan duck house yang di kelapa gading ini wajib dijadikan list kuliner kalian. Kita pesen aneka macam jenis dimsum tim disini. Ada bapau tausa, ada siomai, ada syalongpau, ada ceker lada hitam, lumpia kulit tahu. Pokoknya yang signater disini kita hadirkan semua besti dan langsung bergantian buat disim. Terus ada juga sincuan dumpling. Jadi dumplingnya direbus terus disatuin sama chili oilnya mereka. Hmm, menggugah selera abis deh ya. Dan kalau disini roasted ducknya itu definisi fresh from the open. Nih bisa dilihat ya, para bebek-bebek ini langsung dibandikan ke genangan air khusus. Terus langsung dipanggang sekitar 45 menit dan kulitnya crunchy-crunchy manja. Dan siram lagi dengan minyak super panas sampai si bebek glowing dan garing. Jujur nih, aroma marinasinya auto semriwing banget. Sedep deh ini mah pasti. Dipotong-potong dan diplating serapi mungkin. Makannya kudu pakai chili oil dan ausin sauce. Aduh-duh-duh-duh, kalian pasti udah gak sabar deh buat santap semuanya kan. Kuidea langsung eksekusi. Halo, besti. Balik lagi sama kita, ada aku Sampi. Dan aku para bere, dibikin lapar. Lapar terus. Hari ini kita lagi di 126 Dinsang Night House. Sudah di daerah kelapa gading. Ini ada bapang tausa. Tausa. Wow. Kita belek, besti, isiannya. Wow. Tuh, kacang merahnya lebih limpah ya. Kacang merahnya juga royal banget dikasihnya banyak. Isinya penuh dalamnya. Kita langsung aja nikmatin ya. Selamat malam. Gawat maksimal ini mah. Masa selembut dan senikmat ini ya bakpaunya. Kacang merahnya itu manis tapi manisnya gak bambi banget. Tuh, bapangnya juga pelapuk kayak gini ya. Sekarang kita cobain cekernya. Berikutnya ceker lada hitam. Cekernya ampun so lembut. Bumbu lada hitamnya berasa bingit tapi gak nyegrk gitu, besti. Enak banget. Bumbunya juga wow. Ini sangat guling ya. Sekarang masih ada lagi berikutnya adalah Jomai Ayam. Kita coba original dulu. Jomai Ayam dan Jomai Udangnya super lap. Dagingnya full, kulit luarnya lembut yahut. Benar, dagingnya berasa banget. Dagingnya banyak nih. Sama kulit-kulit ini tuh tipis ya. Tipis tapi agak manis sih. Daging ayam dan udangnya tuh begitu dikigit tuh jusi parah. Enak banget. Manis-manis dagingnya tuh keluar semua. Dan berikutnya kita ada Shalung Pau. Shalung Pau ini dia ya. Kita guyur pakai ini Nis, saus jahe. Wow, kalau mau ada jahe-jahenya kita tambahin. Makan, Tete. Cheers. Wow. Wiu, dia pilih si kerenyes di luar, lembut di dalam. Nih, jadi di dalamnya itu dia ada daging ayam juga tuh. Lihat isiannya sebanyak ini. Ada rasa kasem, asin, manis, dan ada pedis jahe. Ini kulitnya lembut banget. Hmm, pas kita taruh di mulut langsung pecah. Gaya dar, gaya dor. Pengen makan terus di sini, dem sam netop. Oke, dan berikutnya kita ada steam lumpia sotahu. Eh, bukan sotahu, steam lumpia kulit tahu. Oh, kulit tahu, gaya. Silahkan ambil barah. Ini dia, Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wow. Jangan di-hub semua ya, bar ya. Iya. Separuh-separuh ya, bar. Oke, mari kita makan. Aju hai, ini lumpia kulit tahunya enak buah, lembut, sopan. Anda sih. Rata-rata isiannya ayam semuanya, tapi ayamnya tuh enak. Ini enak banget. Ayamnya umpuk, manis, dan gurih dalamnya semuanya. Guys, ini kalau kalian datang ke sini, wajib cobain ini. Kulit tahunya tuh enak. Terus karena ini di-steam, jadi si bumbunya tuh benar-benar nyerep sampai ke dalam. Daging ayamnya full, nggak cuma ayam, di sini ada udang dan juga jamur. Enak, parah. Terus kalian kalau suka yang pedas-pedas, bisa tambahin cili saus di haluinikmat lagi. Betul. Steam lumpia kulit tahu. Ini perfect. Dari bumbu kulit tahunya sampai isiannya semua sempurna. Nah, ini adalah namanya pangsit sajuan. Juan-juan. Ini dia Besti. Mari kita coba cek isiannya. Bersambung. 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 Isiannya ayam sama bucai. Ini menu andalan di sini nih, yang akan kita review sekarang ini adalah bebek panggang. Kita makan bareng sama nasi hainan. Oke, langsung kita coba Besti. Ini bagian dagingnya. Ini ada bumbu-bumbunya yang di bawah ya. Oh, ini bumbunya udah gurih ya pasti ini. Wow, kita coba ya bebeknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba wikiran dulu ya. Ini dia nih, yang gak bisa dibiarkan dari tadi. Roasted ducky yang nikmatnya. Stuck juga berputih. Enak banget. Kalau itu bebeknya tuh enak banget loh. Dan ini tuh bukan aromanya yang gak ada, aroma-aroma perenut. Kayak kambing ya. Kalau ada aromanya kan orang kayak gak punya. Ini gak ada tapi belinya dapet banget. Oke, kita makan bareng sama nasi hainan. Tambahin lagi bebeknya. Ini akhirnya bebeknya enak banget. Bebeknya kita campurin dulu sama cili sausnya. Tuh. Oke. Pakainan deh hainannya. Ini original ginianya aja tuh udah enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi hainannya juga gak perlu diraguin lagi deh. Menyempurnakan yang udah sempurna gitu. Jadi perfect combo ini. Jadi di kulit bebeknya tuh garing. Tapi di tengah kulit menuju ke dagingnya tuh ada lemaknya. Itu juara juicy parah enak banget. Ama rasa nasi hainannya juga enak banget. Tapi aromanya wangi banget enak banget. Sekarang saatnya kita kasih rating. Betul. 126 Nimsum Duck House yang ada di daerah Selama Gadi. Rating dari 1 sampai 10. Ratingnya adalah 10. Itu tandanya bikin lapar. Ambro.